Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, melimpahkan berkas perkara tiga terdakwa terkait kebakaran gudang BBM ilegal ke Pengadilan Negeri Jambi 20 Oktober 2022. Para terdakwa didakwa dengan sejumlah pasal tentang minyak dan gas bumi. Berkas perkara kebakaran gudang BBM ilegal di kawasan lingkar barat Kota Jambi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Atas tiga terdakwa yakni Ari Pandu, Eli perubahkan istri Ari Pandu, dan Dasman. Jaksa Penuntut Umum Gempa Awal John mengatakan, terhadap tiga terdakwa tersebut didakwakan dengan sejumlah pasal tentang minyak dan gas bumi, yakni pasal 53 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang migas, junto pasal 40 angka 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, junto pasal 23A Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang migas, junto pasal 55 Aet 1 KUHP. Terkait dengan kebakaran gudang penyimpanan minyak yang terletak di jalan lingkar barat, dari 31 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Berajo, Kota Jambi, kami menurut umum baru saja menyimpahkan tiga berkas perkara, dengan tiga terdakwa, dakwanya yaitu didakwa dengan pasal yang diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, itu di pasal 53 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001, junto pasal 40 angka 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, junto pasal 23A Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang cipta kerja, junto pasal 40 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, junto pasal 55 Aet 1 KUHP. Untuk persidangan, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan setidaknya 15 orang saksi, dari orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, hingga perusahaan yang disebut-sebut memilih minyak dari gudang terdakwa dan tiga orang ahli. Iqbal Jik TV, Loporkan